Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Intro Mari kita lanjutkan kembali Ngaji Fathul Izzarnya Mudah-mudahan kita semua berada di dalam rahmatnya Allah Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rusulillah Apa yang akan saya baca di dalam referensi kitab ini Ini sih sebetulnya berhubungan di video saya yang sebelumnya ya Di video saya yang sebelumnya saya pernah menerangkan Bagaimana tata krama kita melakukan berhubungan intim Nah itu dikatakan di pembahasan sebelumnya itu ada tiga Dan sekarang saya akan membahas yang kedua Wassaniyatu Yang kedua ya di dalam adab-adaban jima'i itu adalah Muro'atu halal jima'i Kita itu harus menjaga akan waktu berjima'i Di sini dikatakan jangan menyetubuhi istri dengan posisi berlutut Karena itu bisa memberatkan sang istri Kemudian Kurang baik ini kalau melakukan berhubungan intim sambil miring Sambil miring Karena itu bisa mengakibatkan sakit pinggang Dan juga jangan memposisikan perempuan di atas suami Karena itu bisa mengakibatkan kencing batu Tetapi bagusnya sang istri ini terlentang gitu ya Sambil mengangkat kedua kakinya Karena posisi ini adalah posisi yang dikatakan paling terbaik Seperti itu ya Saya terangkan dulu sedikit ya Jadi barusan ini dikatakan Oh berarti ini posisi ya Akan menerangkan akan posisi bercinta nih Jadi kalau menurut ulama Yang mengarang ini kitab Fatul Izar Bahwa kalau misalkan sang istri Menyetubuhi istri Dengan posisi berlutut Ini kalau menurut saya sih ini kayaknya posisi dogi style nih Posisi dogi style Jadi kalau misalkan posisi istrinya itu Seperti berlutut Maksud disini adalah seperti yang bersujud Dan suaminya itu ada di belakang Kalau yang menurut pengarang ini kitab Fatul Izar Posisi ini sebetulnya kurang baik Kenapa kurang baik? Dikarenakan dikhawatirkan nanti Ini akan memberatkan bagi sang istri Artinya biasanya sih sang istri itu kurang menyukai akan posisi ini Jadi dikhawatirkan menurut ulama ini Akan memberatkan bagi sang istri Sebetulnya sih hanya itu aja Tetapi bagaimana kalau misalkan justru Karena maaf-maaf ya Agak-agak ngobrol di sedikit Karena memang sih bagi yang belum pernah di dalam melakukan berhubungan intim posisi dogi style ini Kebanyakan sih wanita itu kurang menyukai Karena biasanya Kalau yang tidak terbiasa Akan agak sedikit rasa Agak sedikit kurang nyaman lah di vaginanya Seperti itu Tetapi ketika saya beberapa lah ngobrol gitu dengan para perempuan gitu Para istri Kalau yang memang melakukannya itu udah terbiasa Gak ada tuh rasa sakit itu Karena memang udah biasa melakukannya misalkan seperti itu Gak ada rasa sakit di vagina sang istri Justru sang istri itu biasanya yang suka meminta kepada suaminya Karena posisi dogi style ini Ini sangat disukai oleh laki-laki juga gitu ya Karena akan Biasanya tuh akan lebih memudahkan Akan keluarnya air mani tersebut seperti itu Jadi kalau misalkan bagi wanita yang udah agak berpengalaman sih Ini biasanya gak ada keberatan posisi seperti ini Wanita akan suka-suka aja gitu Jadi ini sebetulnya sih ya kembalilah kepada pasangan kita masing-masing Apakah menyukai posisi ini ataupun tidak Tetapi sih kalau misalkan mau punya anak dan rahim sang istrinya itu Posisi rahimnya itu agak condong ke belakang Justru posisi seperti ini dianjurkan oleh dokter justru Kalau posisi rahimnya itu agak condong ke belakang Seperti itu ya Jadi ini sebetulnya sih kembali lagi kepada kita ya Kita senang atau enggaknya Kemudian menurut ini ulama kurang baik Kalau misalkan posisinya itu miring Jadi posisi miring itu adalah Istrinya itu miring dan suaminya juga miring Jadi istri yang di depan suami yang di belakang Tetapi posisi kedua badannya itu miring Kenapa? Karena ini dikhawatirkan nanti akan mengakibatkan sakit pinggang Ini katanya Seperti itu Ya boleh dicoba sakit pinggang Apa enggak Gitu ya Nah ini kembali kata ulama Posisi ini kurang baik Dan yang ketiga menurut ulama Yang dikatakan yang kurang baik itu adalah Posisi woman on top Justru yang dikatakan yang ketiga ini Yang dikatakan oleh ulama itu Justru yang ketiga ini adalah kebanyakan yang disenangi oleh wanita Yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu posisi sang istrinya di atas Dan sang suaminya itu berada di bawah Nah kalau kita sih banyak yang mengatakan bahwa ini adalah posisi woman on top Woman on top itu adalah posisi yang mana kebanyakan wanita itu lebih suka Kenapa wanita itu lebih suka? Dikarenakan dengan posisi di atas itu Bagi suami itu akan lebih lama gitu ya Durasi melakukan berhubungan intimnya Jadi enggak akan terlalu memudahkan bagi suami itu Cepat-cepat mengeluarkan air maninya gitu Tetapi justru posisi di atas ini akan lebih mempermudah bagi sang istri itu Untuk cepat mengeluarkan air maninya Dan sedangkan kan wanita itu Biasanya suka susah untuk mengeluarkan air maninya Ataupun sampai ke orgasme Dan posisi di atas ini Itulah alasan kenapa banyak disukai oleh wanita Tapi kalau bisa sih jangan terlalu sering gitu ya Karena menurut ulama yang mengarang ini kitab Ini bisa mengakibatkan Apa itu? Kencing batu gitu bagi wanitanya Ya seperti itu sih Kalau di kitab Kurotul Uyun sih Ke saluran kencing gitu ya Hampir samalah seperti itu Tapi kalau menurut penelitian dokter Saya belum Belum mendapatkan ilmu gitu ya Kalau dari para ahli dokter itu apakah Bagaimana pendapatnya apakah sama Dengan apa yang dikatakan ini ulama Ataupun tidak Saya belum mendapatkan informasi ini gitu ya Jadi saya hanya menyampaikan Apa yang dikatakan oleh Pengarang kitab Fatul Izzar ini Nah kalau menurut kitab Fatul Izzar ini Juga sama ya Seperti ada keterangannya Di dalam kitab Kurotul Uyun juga sama Bahwa posisi yang paling baik Kita melakukan berhubungan intim itu adalah Sang suami di atas Dan sang istri di bawah Nah kalau untuk alasan ini Saya sudah memahami Kenapa posisi sang suami itu Lebih baik di atas daripada di bawah Karena kalau misalkan posisi di atas itu Akan lebih memudahkan Bagi kita untuk mempunyai anak Karena ketika sperma nanti suami itu keluar Karena di atas gitu ya Nanti sehingga terendamnya itu Akan lebih lama gitu ya Jadi akan lebih memudahkan untuk membuahi Seperti itu Dengan posisi dua kakinya Katanya disini Rijilaiha Rofi Atan Rijilaiha Agak sedikit diangkat gitu ya Agak menekuk lah gitu Kaki kedua istrinya Bahkan di dalam kitab Kurotul Uyun Ditambahkan dengan misalkan di bawah pinggangnya itu Ditambahi bantal misalkan Nah itu akan lebih memudahkan sekali Spermanya itu Spermanya itu akan lebih terendam Sehingga akan lebih mudah untuk Untuk pembuahan Seperti itu Nah itulah alasannya Posisi suami di atas itu Lebih baik daripada sang istri Ya itulah alasannya Seperti itu Nah begitu ya Ini untuk Tata kerama yang Kedua Seperti itu Jadi Sekali lagi Kalau di dalam Islam sih Sebetulnya Mau posisi apapun Tidak ada yang dilarang ya Kecuali memasukkan hasyafahnya Kedalam dubur Artinya ke anus ya Ke belakang itu yang diharamkan Kedua adalah ketika sedang haid istrinya Yang ketiga adalah ketika Suami yang punya Yang berpoligami Yang punya istri Lebih dari satu dua ataupun tiga Tidak boleh berhubungan intim Berbarengan Seperti itu Nah kalau selain dari itu sih Sebenarnya Di dalam hukum fikih itu Tidak dilarang Mau dengan Posisi bagaimanapun Apa yang disenangi Oleh suami dan juga istri Hanya saja Ulama ini mengatakan Jika posisi Istri di atas Dihawatirkan Nanti istrinya Takut ada keluhan Di saluran Kencing Seperti itu Kalau misalkan miring Takut dikhawatirkan Nanti ada Sakit di daerah Pinggang Seperti itu ya Mudah-mudahan Apa yang sudah saya Sampaikan Yang saya baca Di dalam kitab Fathul Izzar ini Banyak memberikan Manfaat kepada kita Terutama bagi pasangan Suami istri Agar kita lebih Harmonis Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax